Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kita bisa berkumpul bersama di hari yang berbahagia ini. Kepada Pak Kemaliani, Bu Perita, dan Bu Nunung, serta Guru Besar, Rektor, dan teman-teman, sahabat semua yang saya gak bisa sebutkan satu persatu, serta para wisaudawan dan keluarganya yang saya banggakan. Alhamdulillah, saya mendapat kehormatan dan kesempatan yang kedua kali, Bu, untuk berbicara di forum yang sangat membanggakan ini. Saya mungkin gak panjang lebar, tetapi saya harus ceritakan apa yang terjadi di waktu tadi Ibu speech. Saya sempat merenung, saya sedih, tapi saya bangga melihat London School ini. Karena Ibu bukan hanya mendidik ilmu yang dibutuhkan di dalam kita mencari pekerjaan, tetapi Ibu juga mendidik sebagai orang tua seorang Ibu yang memberikan kasih sayang dan toladan yang baik. Dan apa yang dikatakan Ibu Perita? Itu banyak benarnya, misalnya Ibu Perita katakan, kita harus hormat bukan hanya orang tua yang sayang kepada kita, tapi kita juga harus menyayangi orang tua kita. Kalau kita sayangi orang tua kita, perhatikan orang tua kita, insya Allah, barokah, rejeki, semua di depan mata disiapkan oleh Allah. Dan saya mengalami hal itu. Jadi mungkin saya mulai. Saya ini saat ini bukan CEO lagi, bukan direktur utama lagi dari Citra Marga Nusapala, yaitu pengelola jalan tol. Tapi Alhamdulillah, 2012 saya sebagai CEO di sana. Tetapi sekarang Alhamdulillah, saya sudah jadi pemilik 80% saham di Citra Marga Nusapala. Itu semua bukan karena kepintaran saya, bukan karena kehebatan saya, tetapi semua gerak Allah. Saya mulai dari kecil, saya sebagai pedagang es mambo, pedagang asongan. Saya tidak pernah bermimpi, tapi saya punya mimpi selalu. Oleh sebab itu, saya selalu katakan kepada teman-teman. Dalam hidup ini, kita harus punya mimpi. Tetapi mimpi itu harus kita juga yang membuat menjadi kenyataan. Jangan biarkan mimpi itu berangan-angan saja di kepala kita. Tapi kita harus jadikan kenyataan. Untuk membuat itu, bagaimana? Tadi Ibu Prita sudah bicara. Kita jadi orang harus jujur dan amanah. Kedua, harus sayang kepada orang tua. Karena doa orang tua ini membuat jalan kita jadi mulus. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya. Mungkin kalau kamu disuruh pilih sayang ibu atau bapak, kamu bingung. Tapi saya tekankan kepada anak-anak saya. Pertama, kamu harus lebih hormat, lebih sayang kepada ibu kamu. Baru kedua, bapak kamu. Karena pengorbanan ibu kamu jauh lebih besar daripada bapak kamu. Jadi, ibu mengandung kita. Begitu kita lahir, kita disuapin. Terus kemudian kita ngompol, kita buang air besar. Tengah malam, lagi tidur enak-enak. Dia bangun, dia susuin kita. Kadang-kadang cuci, kita punya ngompol cuci, kita punya bekas buang air. Kemudian, dia didik kita. Dia bawa kita ke sekolah. Dia antar, diajarin kita. Kalau seorang ayah cuma cari nafkah saja diberikan. Tetapi kalau yang mendidik anak-anak itu semua adalah, semua peran ibu sangat besar. Oleh sebab itu, jangan sampai kita lupa akan pengorbanan seorang ibu. Dan pengorbanan seorang ibu itu, gak bisa diukur dengan materi. Saya pun kadang-kadang suka sedih. Saya kalau ke makam ibu bapak saya, andai kata saya masih punya ibu bapak, pasti saya akan sayangin lebih. Tapi ya, mungkin Tuhan berencana lain. Jadi mungkin saya harus jelaskan. Kegiatan saya adalah, dulu cita-cita cuma jadi tukang parkir. Waktu saya sekolah SMA, saya suka liwat di daerah Pasar Baru. Saya tanya tukang parkir, satu hari dapat berapa sih? Dapat 10.000 sampai 15.000. Waktu itu satu mangkok bakmi hanya 300 perak. Jadi kalau 10.000 sama dengan 33 mangkok. Andai kata saya makan satu hari tiga kali, saya mesti bisa save 30 mangkok. berarti saya masih bisa jadi tukang parkir aja udah cukup. Itu cita-cita waktu SMA. Terus, saya bermimpi, kok orang-orang bisa sukses? Bagaimana cara sukses? Satu hari saya ke toko buku. Saya lihat, buku bagaimana jadi orang sukses. Saya gak punya uang. Waktu itu toko bukunya di Pasar Baru, toko buku tropen. Saya hanya duduk ke sana, saya numpang baca, terus saya pulang. Saya bacain buku bagaimana cari orang sukses. Sebenarnya, gak perlu baca buku lagi. Karena tadi yang ibu berita katakan itu, itulah di buku itu sebenarnya inti sarinya. Karena jadi orang sukses itu harus rajin bekerja. Dan juga jangan lupa berdoa. Dan juga jangan lupa jujur. Dan jangan lupa juga sayang kepada orang tua. Dan minta ridoh baruka dari orang tua. Itu inti sarinya. Dan saya selalu bermimpi memang menjadi orang sukses. Mimpi itu, saya sendiri pesimis waktu itu untuk jadi untuk sukses. Tetapi seperti saya katakan, bahwa ini semua gerak Tuhan. Bukan gerak saya. Saya jadi mu'alaf umur 24 tahun. Saya diangkat anak oleh almarhum Buya Hamka. Dan seiring saya jadi mu'alaf, saya cuma niat minta kepada Allah. Karena waktu saya jadi mu'alaf itu Buya Hamka bilang, nah dosa-dosamu mulai hari ini nol. Jadi kamu mulai lagi dengan yang baik ya. Jadi saya mulai dengan yang baik. Dan saya niat minta kepada Allah, Ya Allah, dengan perkenan Engkau, kalau memang diperkenankan, aku ingin mengharumkan nama Islam dan aku ingin sukses. Sukses itu entah bagaimana, apakah punya nama besar, apakah punya harta, saya bilang terserah. Rupanya, rupanya, doa saya dijabah. Dijabah Allah. Dan saya bisa mendapatkan kesempatan mempunyai usaha. Saya punya usaha kayu dulu di Kalimantan. Saya bikin triplex. tapi waktu order baru karena saya kurang dekat dengan pemerintahan waktu itu, akhirnya saya dikeluarkan satu surat untuk tidak dilayani dokumentasinya. Akhirnya saya tutup pabrik saya. Sebelas ribu karyawan saya harus pulang ke Jawa itu semua. Dan saya enggak kecil hati. Saya bilang, Ya Allah, kalau memang ini rencanamu, enggak apa-apa. Sebelas ribu karyawan, bedul desa, semua pulang. Saya diam, terus saya coba lagi, untuk berusaha lagi. Tetap, kadangkala, jatuh bangun, itu pasti, ya ada hal-hal. Waktu 2008, saya ingat itu pabrik, tahun 1994 saya tutup, dan saya 2008 diajak seorang teman. 14 tahun saya pensiun, itu ibaratnya enggak ada kerjaan. Diajak seorang teman, untuk ikut di perusahaan pemboran minyak lepas mantai. Tapi satu tahun, saya bilang ini bukan bidang saya. Kemudian, saya tahun 2012, saya ditawarkan oleh pemegang saham yang sedang berantem. Pemegang saham Jalan Tol Citramarga Nusa Palabersada. Itu Jalan Tol Dalam Kota, dan sekarang ini, kalau perusahaan tol swasta terbesar adalah Citramarga. Jadi, saya ceritakan juga, inilah mungkin yang paling penting. Waktu saya masuk di Citramarga, ini pemegang sahamnya berantem, menanyakan kepada saya, kamu berani enggak, jadi direktur utama? Saya bilang, kenapa harus saya? Karena ini raksasa-raksasa lagi pada berantem semua. Waktu itu Citramarga yang punya adalah ibu tutut di antaranya. Terus ada Robi, Robi Sumampau, Robi Keteng. Dan ini naga-naga semualah. Kebenaran saya ini kelahiran Kalimantan Timur, dari Sungai Mahakam saya lahirnya. Lalu saya jawab sama teman-teman saya, selama enggak nyuri, saya berani apa saja, dan tidak korupsi. Akhirnya, saya ditunjuk sebagai direktur utama. Di waktu saya ditunjuk sebagai direktur utama, saya melihat karena ini perusahaan publik, pemegang sahamnya ini banyakan institusi-institusi asing. Saya lihat ini perusahaan bagus. Kenapa saya bilang bagus? Coba pikirkan, ini kalau bukan gerak Tuhan, saya enggak akan memiliki perusahaan ini. Saya dulu punya perusahaan kayu, saya pernah punya restoran, saya pernah punya hotel. Hotel perlayanan enggak baik, omset akan turun, orang enggak balik lagi. Restoran makanannya asin atau pedes, kepedesan, orang besok enggak balik lagi. Angkatnya saya bilang, saya bisa dapat jalan tol ini, coba pikirkan jalan tol. Kalian pernah lewat jalan tol? Bayar macet, marah-marah hari ini, brengsek nih jalan macet, bayar pula. Besok kalian dengan senyum, nganterin duit lagi kepada kita. Nah itu bedanya. Jadi jalan tol itu, mau keasinan, mau kepedesan, mau kemanisan, tetap dimanfaatkan. Nah ini semua gerak Tuhan yang milihin. Jadi saya berpikir gini, saya tidak punya rencana punya jalan tol, tetapi jalan tol ini gini. Kalau saya tidur, jam 10 malam, itu truk-truk besar yang nyariin duit, sampai subuh jam 5 pagi. Kemudian kalau saya lagi melek, bangun sedan-sedan dan kendaraan umum, dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Nah jadi, itulah, perkembangan jalan tol, bisnis ini beda dengan hotel, dengan restoran, dan yang lain-lain. Nah saya bisa ceritakan, waktu saya lihat perusahaan ini bagus, saya kumpulkan teman-teman saya, teman-teman saya, dari berbagai macam suku, ada yang Tionghoa, atau yang disebut aseng. Jadi saya bilang, ini daripada asing yang milikin, kenapa enggak kita-kita, kalian para aseng, teman-teman, maupun yang lain, hayuk kita milikin. Mereka tanya sama saya, bagaimana? Saya bilang, gampang, siapin aja dananya, saya bikin, asing ini keluar barangnya. Jadi, waktu itu saya direktur utama, apa yang saya sebut, itu pasti bereaksi market. Tapi, waktu itu memang saya menyebut, ingin membeli sesuatu barang, itu asingnya, ketakutan. Ketakutan. Kebenaran, saya enggak sekolah tinggi, Pak. Jadi, saya, main seruduk aja. Kalau ikutin aturan, saya enggak berani, ngomong begitu, karena di aturan enggak boleh. Jadi, saya bilang hari itu, saya ingin beli, Bang Senturi, yang sedang bermasalah, waktu itu. itu semua asing, tidak setuju. Dia lepas, barang itu semua. Akhirnya, teman-teman saya beli semua. Akhirnya sekarang, pemiliknya, adalah, orang Indonesia, asli semua, Pak. Jadi, Citra Marga ini, udah enggak ada asing. kalaupun ada asing, satu dua orang. Jadi, kita boleh berbangga lah, ini kita tarik kembali, Citra Marga, dan, saya pikir, ini sesuatu perusahaan yang besar, dan, kenapa saya bilang besar? Dia punya omset, untuk dalam kota, 600 ribu kendaraan per hari. Memang, biaya pembangunannya cukup besar. 600 ribu kendaraan, kali 9.500 rupiah. Kurang lebih, hampir 6 miliar, 5,4 miliar per hari. Bagian, jasa Marga, separoh, bagian, Citra Marga, separoh. Tetapi, uang itu, dipakai untuk pembangunan. Pembangunan jalan tol, jalan tol lain. Bahkan, kita lagi, mau bangun, dari, periuk sampai peluit, itu kurang lebih, 9,7 kilo. Itu, biaya anggarannya, kurang lebih, 13,5 triliun. Lalu, kita mau bangun, sekarang, kita sudah ada, sore yang pasir koja, di Jawa Barat, di Bandung. Dari pasir koja, kita mau mengurai kemacetan, di Bandung kota. Kita akan bikin jalan, menembus, Gatot Subroto, Soekarno-Hatta, sampai Pasopati. Itu, kurang lebih, 9 triliun. Jadi, 22,5 triliun, kita butuhkan. Kita bukan hanya butuhkan modal, kita juga butuhkan tenaga-tenaga. Dalam kesempatan ini, saya tantang, wisudawan-wisudawan baru. Ayo, bergabung di kami. Kita butuh, butuh tenaga kita, tenaga Indonesia sendiri. Dan jangan biarkan proyek-proyek bagus ini dikerjakan oleh orang lain, orang asing. Kita harus mampu, dan yakin, hakul yakin, bahwa kita bisa. Dan tadi, saya bicara dengan Pak Kemal. Bahwa, LSPR ini kan, bukan hanya public relation, bukan. Diajarin bisnisnya, akuntansinya, semua diajarin. Jadi, saya bilang, banyak tempat-tempat, yang kita bisa siapkan. Dan saya butuh first graduate, sambil kita grooming. Karena, jujur, Citar Marga ini, perusahaan yang sudah, mungkin 40 tahun. Dan, staff-staff kita, getting older semuanya. Jadi, kita perlu grooming yang muda-muda. makanya, saya menantang, teman-teman, adik-adik wisudawan, kalau yang mau bergabung, kepada kami, silakan. Tapi, ya memang, kerjanya bukan, di back office saja, tetapi kadang-kadang di lapangan. Tetapi percayalah, di lapangan juga, cukup menarik, dan cukup enak. Ya, jadi, kalau nanti mau, nanti hubungi saya. Dan, saya juga, mungkin, dari sesi bisnis, saya juga ceritakan, saya juga, pedagang nasi kuning, 3.000 rupiah. Nah. Mungkin, orang bertanya, kenapa, saya dagang nasi kuning, 3.000 rupiah. Tadi, Pak Kemal nanya, kenapa, nggak kasih gratis. Saya beli, nasi kuning, 10.000, saya jual, 3.000. Secara matematika, orang bilang, rugi, saya bilang, untung. Nanti saya ceritakan, kenapa untung. Saya harus ceritakan juga, tadi, bicara dengan Pak Kemal. Kok nggak dikasih gratis saja? Kalau, saya kasih gratis, saya memonopoli, sedekah itu, dan saya memonopoli, pahala itu. Tapi, kalau saya jual, 3.000, saudara-saudara kita, yang biasa makan, 10.000, dia bisa makan, 3.000, dia bisa sedekah, buat orang lain, yang dibawa dia, 3.000 juga, dia mesti save, 4.000. Jadi, bukan bisnis saja, yang nggak boleh dimonopoli, sedekah juga, nggak boleh, monopoli, pahala juga, nggak boleh, monopoli. nah, saya tekankan, siapapun yang ingin ikut program Nasi Kuning saya, kemarin siang, baru dibuka di Kelurahan Menteng, Jalan Anyer, bekerjasama dengan SMP Negeri setempat, itu Nasi Kuning, tapi dia seminggu sekali, saya biasa buka, Senin sampai Jumat, kita udah ada 12 outlet, saya ada di Semarang, di depan Markas Pentara Kesatrian, di Bandung, di depan Markas Yonsipur, sama di Jalan Banten, situ ada dua, terus kita ada di Cemanggis, Kerawang, dan Jakarta, Jakarta cukup banyak, kita, di kantor sunter, di Masjid Baba Alun, di daerah Warakas, Papango, itu program Nasi Kuningnya, kita harus beli dari warung setempat, saya bilang, gak boleh kita masak sendiri, catering sendiri, selama masih ada warung setempat, kita harus beli dari warung setempat, ada lima warung, kita gilir, hari Senin, warung pertama, Selasa, warung kedua, dan seterusnya, mereka tanya, kenapa? saya bilang, kita mau sedekah, mereka mau cari nafkah, warung-warung kecil setempat, kita mau mencari pahala, cari barokah, mereka mau cari uang, buat anak-anaknya sekolah, kalau mereka jual 10 ribu, kita di sampingnya jual 3 ribu, yang dapat bukan barokah, dari mereka, sumpah serata, karena mereka tidak bisa bersaing, dengan kita, jadi saya bilang, selain kita membantu kaum duafa, kita harus berdayakan warung setempat, bukan kita matikan, supaya berkahnya itu, kebagian semua, kaum duafanya kebagian, warung UMKMnya kebagian, supaya, semua barokah, everybody happy, kitanya pun juga happy, nah, sekarang ini, memang sudah mulai banyak, dan saya menantang juga, kalau ada, teman-teman, atau adek-adek, atau keluarganya, adek-adek, yang mau buka warung nasi kuning, ini khusus, buat kaum duafa, dan fakir miskin, ini bentuk, rasa terima kasih saya, saya rela, subsidiin setiap hari, bukan mau, ria, atau sosokan, bukan, tapi saya berterima kasih, kepada Allah, atas rejeki, yang diberikan, saya dari pedagang asongan, anak jalanan, sampai saya jadi hari ini, saya pasti, ini ada rahasia Allah, yang dititipkan kepada saya, dan rejeki orang banyak, dititipkan pada saya, ini bukan saya punya, saya bersyukur, itu, 6 Februari, 2018, warung itu saya buka, saya cuma kasih 100 juta, warung itu sudah 2 tahun, dan, duitnya malah surplus, sedekah saya mau lebih pun, saya rencananya, 1000 porsi per hari, subsidinya itu, kalau 10 ribu, saya jual 7 ribu, eh 3 ribu, subsidi 7 ribu, berarti 7 juta, satu hari, untuk, 250 hari kerja, saya siapkan, 1 miliar 750 juta, untuk mensubsidi, tetapi, uang itu, tidak pernah terpakai, inilah yang dikatakan, waktu itu oleh, guru saya, dan ayah angkat saya juga, yaitu, almarhum Buya Hamka, fasta bikul hayrat, kalau kamu mau berbuat, kebaikan di jalan Allah, pasti Allah cariin duitnya, padahal, saya mau keluar duit sendiri, tapi, dicariin duitnya, nah, sekarang ini, warungnya sudah ada 12, di Banjarmasnya juga ada, dan warung itu, memang, kita khususkan, buat kaum duafa, dan fakir miskin, dan kita beli dari warung setempat, dan tidak boleh dibungkus, bawa pulang, harus makan di tempat, karena apa, kita sadar, masyarakat kita, masyarakat yang kreatif, dan pintar, kalau dibungkus, ntar dijual 6 ribu, mereka cari untung di situ, jadi, harus makan di tempat, jadi, tidak boleh dibungkus, dibawa pulang, kecuali, makanan ini tidak habis, kami bungkus, kami bagiin ke lampu merah, lampu merah, kasih gratis, tidak dijual, jadi, mungkin, nasi kuning sudah, bisnis sudah, dan saya tantang, siapa yang mau buka nasi kuning, ayo, yang mau ikut gabung di perusahaan, ayo, ya kan, sekarang, perusahaan ini, jujur, saya, juga, kaget-kaget, dulu, mimpi punya pegang uang, 22 juta aja, kayaknya susah setengah mati, tau-tau proyek, dikasih, 22 setengah triliun, dari pemerintah, ini satu kepercayaan, yang luar biasa, anak jalanan loh, anak kampung, dan saya, cuma punya mimpi satu, di terakhir lagi, saya ceritakan, mimpi saya, baru terrealisasi, tiga, mimpi saya adalah, membangun tempat ibadah, buat umat islam, kebeneran agama islam, membangun masjid, atau musholah, sampai seribu biji, ya, saya baru tiga, maaf, saya bikin masjid, yang oriental look, bentuknya, Chinese look, itu bukan apa-apa, saya ingin menyebarkan siar, berdakwah, kebeneran saya, keturunan Tionghoa, jadi, saya ingin, mencoba, menyebarkan siar, kepada teman-teman Tionghoa, kebaikan, kebaikan dari agama islam apa, supaya mereka tidak jauh, sehingga, saya bikin bentuknya, seperti, yang ada, di negara Tiongkok, makanya, saya bikin pertama, di masjid, di warakas, Papango, itu masjid, babak alun pertama, yang kedua, yang unik, saya lagi letakkan batu pertama, tahu-tahu, di belakang saya, ada yang bersuara, waktu itu, waktu itu hari Sabtu, saya nyumbang, boleh gak, saya bilang, boleh, nyumbang apa aja, dia tanya, saya bilang, mau semen, batu, genteng, kirim aja, saya bilang, terus, nyaut lagi, saya bilang, ngayal banget nih orang, kalau, gue bukan agama islam, boleh gak, saya bilang, boleh aja, gak punya agama juga, terus, nyaut lagi, kalau gitu, gue sumbang semuanya deh, saya lihat ke belakang, oh, rupanya, pemilik artagraha grup, Pak Tommy Winata, akhirnya, beliau sumbang, satu masjid, di depan pintu, ancol karnaval, beliau agama Buddha, luar biasa, kebinekaan ini, jadi, di sumbanglah, satu itu, saya bilang, silahkan, pakai nama AGP, enggak, dia bilang, pakai babak alun AGP, artagraha peduli, jadi, masjid kedua, masjid ketiga, saya bikin, hampir jadi, di depan, gerbang tol, depok antasari, desari, kebenaran, jalan tol desari pun, kami punya, jadi, jalan tol yang dimiliki, cintar marga, adalah, jalan tol dalam kota, bekerjasama dengan jasa marga, depok antasari, kita bekerjasama dengan, Wijaya Karya, terus, kita di Surabaya, dari airport ke waru, kemudian, di Bandung, kita dari, sore yang pasir koja, nantinya, not saltling, yang menembus ke Pasopati, terus, kita juga, Cisumdau, Cilenyi Sumudangdauan, yang ke Bandara Kertajati, dan di Bogor, kita ada 40% dengan jasa marga, kalau dari Sentul ke Bogor, jadi, Alhamdulillah, kegiatan, tol ini, cukup menarik, dan cukup, kita bisa, mengikuti program Bapak Presiden, menggalakan infrastruktur, jadi, sekali lagi, inilah, anak jalanan, pedagang asongan, tapi karena, Allah, mau, apapun, kunfaya kun, bisa jadi apa saja, seperti tadi, dikatakan, Bapak yang bicara tadi, bahwa, jangan sombong, itu penting, bukan hanya, jangan sombong, harus, selalu, merasa, 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 atas kekurangan, dan kebutuhan, orang lain, yang belum tercukupi, Insya Allah, rejeki itu, datang, bagaikan, tsunami, benar-benar, ini saya, sudah alami sendiri, saya, Alhamdulillah, buat saya dulu, megang proyek, atau megang duit, 22 ribu, 22 juta, gak bisa, sekarang, kalau dikasih proyek, 22 setengah triliun, tidak akan merubah, lifestyle saya, saya, saya tetap, berpenampilan, ke kantor, pakai celana jean, berhubung, ini di tempat terhormat, saya pakai celana jean hitam, Pak, maaf ya Pak, biasanya warna biru, gitu, jadi, saya tetap juga, ini pakaian agak bagusan dikit Pak, kalau enggak, pakaian saya agak compang-camping Pak, jadi maaf nih Pak, jadi, enggak boleh sombong, itu kunci paling sukses, karena apa, kalau kita enggak sombong, kita selalu mau tahu dan bertanya, saya belajarnya ini, dari supir, dan dari marketing rokok, waktu saya umur 17, tetangga saya itu, agen rokok, jadi saya suka duduk ngobrol, sama supirnya, sama marketingnya, saya selalu tanya, 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 kalau enggak sombong, pasti kita mau bertanya, kalau sombong, misalnya orang ngomong apa, kita bisa, padahal kita enggak ngerti apanya, itu kita harus tanya, enggak usah malu-malu, tanya, apaan sih, apaan sih, ini menambah wawasan kita, nah setelah menambah wawasan kita, insya Allah kita, jadi pinter, saya sekolah, tidak lulus, kayak adik-adik wisudawan sekarang, saya sekolah, cuma sampai SMA, lulus, terus saya, di fakultas kedokteran pernah, di fakultas hukum pernah, cuma, tingkat satu, tingkat dua saja, tetapi ya, saya bisa jadi hari ini, masa kalian-kalian yang sudah sarjana, enggak bisa lebih dari saya, gengsi dong, jadi mungkin, karena waktunya terbatas, nanti kita sesi tersendiri, kalau ini, hubungi saya aja, kalau mau buka nasi kuning, kalau mau bergabung ke saya, enggak usah melalui staff saya, hubungi nomor telepon saya, silahkan kalau mau dicatat, 081-381-55-9955, jadi langsung ke saya, dan saya akan salurkan kepada, rekan-rekan kerja saya, untuk segera diproses, jadi saya, bulan Juni kemarin, di Unmul juga, disuruh speech, tetapi speech di sini, saya berkesan dengan, wejangan-wejangan, ibu berita, yang begitu welas asih, dan keibuan, dan semua inti sari, orang sukses, sudah dibacakan oleh, ibu berita tadi semuanya, jadi, camkan itu kata-kata, insya Allah, kalian semua, akan berkiprah, dan sukses, dan hakul yakin, lebih sukses dari saya, amin, amin, ya rabbal alamin, kurang lebihnya, saya mohon dimaafkan, jadi, ya inilah, gaya bicara, anak kampung, yang enggak sekolah, tetapi ya, mohon sekali lagi, dimaafkan kurang lebihnya, wabilahit taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.